Intro Mitsubishi Motors Indonesia kembali menambah jajaran produk terbarunya jur Yakni New Mitsubishi Xpander Cross 2022 Memang jur, di acara kias kemarin New Xpander Cross ini mencuri banyak perhatian Karena banyak ubahan desain bodi serta moncong dan penambahan fitur terbaru Menjadikannya sesuatu yang luar biasa Memiliki rating tertinggi di mata masyarakat Indonesia Kami jadi tertarik untuk mengulasnya Nah, seperti apa wujud detail mobil ini? Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jur Dan, let's go! Kita mulai di bagian eksteriornya Moncong New Xpander Cross ini diperbarui Grill depan kini mengadopsi khas Mitsubishi Bumper depan juga tak lupa diberi ubahan Untuk menambah ketegasan si Xpander ini jur Yang mencolok kini desain headlamp juga baru Yang disebut T-shape headlight full LED Penambahan foglamp LED juga menambah keganasan mobil ini Bagian itu yang juga kami suka Kurent! Profil bagian samping Masih mirip dengan Xpander Cross sebelumnya Hanya sejawaban desain velg yang kini bermotif kipas dan two-tone polis Hmm, jadi tambah keceh Pada bagian belakang New Xpander Cross ini juga ikut mendapat revisi Terutama desain lampu RAM Yang kini berdesain T-shape turn light Dan lampu senjak full LED Desain bumper juga baru Dengan aksen yang lebih tegas Ya, kurent! Masuk ke bagian interior Ubahan paling signifikan yakni di bagian kokpitnya jur Dimana kini desain kemudinya mempunyai kesamaan Dengan Pajero Sport Selain itu, instrumen klaster juga kini diperbarui Menggunakan panel layar digital full TFT Color AC yang tersemat juga sudah digital Untuk desainnya sendiri Mobil tersebut kini mengusung desain horizontal asis Yang lebih stylish Tambahan material soft touch dan jok kulit terlihat premium di interiornya jur Bicara soal fiturnya New Xpander Cross ini juga telah mendapatkan fitur baru Dengan berbagai fitur keselamatan yang handel Mobil tersebut telah disematkan dual SRS airbag Cruise control Anti-lock braking system Hailstar assist Active stability control Hingga emergency stop signal Gimana jur? Ngiler gak tuh? Mesin Untuk dapur pacu tak ada perubahan Masih sama seperti sebelumnya jur Menggunakan MyFight DOHC Berkapasitas 1500cc Yang dapat mengeluarkan tenaga 105 PS Dan torsi maksimal 141 Nm Dengan dua pilihan transmisi Yakni manual 5 percepatan dan otomatis CVT Yang berpenggerak roda depan jur Untuk harga pihak Mitsubishi Membandrol 335,5 juta rupiah Untuk varian CVT premiumnya Dan 309,7 juta rupiah Untuk varian manual transmisinya Gimana jur? Kalian tertarik untuk meminangnya? Haha Sekian jur Ulasan kami mengenai New Xpander Cross ini Semoga cita-cita kalian terwujud Untuk memiliki mobil satu ini Memang keren LMPV satu ini Kami pamit jur Terima kasih Dan Bye